Halo semuanya, welcome back to my channel Terima kasih ya buat dukungannya Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Seperti biasa di video kali ini Saya masih bermain game tebak gambar ya Kita akan melanjutkan level seterusnya Jadi sekarang langsung saja kita klik Game tebak gambarnya ya Kita lihat level Berapa yang akan kita lanjutkan Langsung saja kita klik Ayo main Jadi kita akan melanjutkan level 7 ya Sekarang kita klik Level 7 nya Kita lihat soalan seperti apa yang akan diberikan Seperti biasa Di setiap levelnya ini Memiliki 20 soalan Atau 20 tebakan Yang harus kita selesaikan Untuk bisa lanjut ke level seterusnya ya Dan disini hanya soalan pertama yang baru terbuka Jadi kita harus mengerjakan soalan pertama dulu Untuk bisa lanjut ke soalan berikutnya Sekarang langsung saja kita buka soalan pertamanya ya Dari level 7 Ini dia soalan pertamanya Dimana disini ada gambar Ulekan ya Sedang mengulek sambal Kemudian disini ada gambar kecap Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban Atau tebakan yang seperti apa Sekarang langsung saja coba kita tebak ya Dari ulekan sambal ya Sambal Kemudian ada gambar kecap Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Sambal kecap Sekarang kita cek jawabannya Benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Dimana disini ada huruf S ya Huruf S Kemudian disini ada gambar oli Lalu disini ada menunjukkan jari ya Dimana huruf J nya itu dicoret Diganti menjadi huruf D Kemudian disini ada gambar tas ya Tas Lalu disini ada gambar burung Dimana huruf NG nya itu dicoret Kemudian disini ada huruf H ya Huruf H Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari huruf S Kita gabungkan saja dengan oli Kemudian ada jari Dimana huruf J nya diganti menjadi huruf D ya Jadi dari Kemudian kita gabungkan juga dengan tas Kemudian ada gambar burung ya Dimana huruf NG nya itu dicoret Kemudian kita gabungkan saja dengan huruf H Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Solidaritas buruh Sekarang kita cek jawabannya Benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya ya Dimana disini ada gambar daun Kemudian disini ada gambar panda ya Panda Lalu disini ada huruf N Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari daun ya Kemudian ada panda Kita gabungkan saja dengan huruf N nya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah daun pandan Sekarang kita cek ya Jawabannya kira-kira benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya Dimana disini ada gambar buah ya Gambar buah Dan di gambar buahnya ini ada gambar bibir ya Gambar bibir Sekarang langsung saja coba kita tebak ya Dari gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari buah Kemudian ada gambar bibir ya Gambar bibir Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini itu adalah buah bibir Sekarang kita cek ya jawabannya Kira-kira benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Dimana disini ada gambar seekor anjing ya Seekor anjing Kemudian disini ada gambar tangga ya Gambar tangga Dimana tangganya ini Tangganya ini itu membentuk huruf T ya Membentuk huruf T Kemudian tangga bagian yang sebelah sini itu membentuk huruf E ya Jadi disini ada huruf T dan huruf E Sekarang langsung saja Coba kita jawab dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa ya Jawaban yang seperti apa Dari seekor anjing ya Kemudian ada huruf T dari tangga ya Kita gabungkan saja dengan tangga Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah anjing tetangga Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya ya Dimana disini ada gambar Ini biasanya gambar darah ya Berwarna merah Gambar darah Kemudian disini ada yang satu Darahnya itu tinggi ya Dibandingkan yang lain Sekarang langsung saja Coba kita jawab dari gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari darah Kemudian ada darah yang tinggi ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Darah tinggi Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya Disini ada gambar orang yang menunjukkan kekuatannya Menunjukkan kuat Dimana huruf Tnya itu dicoret Kemudian disini ada gambar pita ya Dimana huruf Pnya dicoret diganti menjadi huruf L Kemudian disini ada huruf S Lalu disini ada film ya Film Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari kuat Dari kuat Dimana huruf Tnya itu dicoret ya Terus kita gabungkan saja dengan pita Dimana huruf Pnya itu diganti menjadi huruf L Kemudian kita gabungkan saja dengan huruf S ya Lalu ada film Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Kualitas film Sekarang kita cek jawabannya Benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Disini ada huruf S dan E Lalu disini ada gambar dot ya Dot by Dan disini ada huruf W dan C ya Jadi Sekarang langsung saja Coba kita rangkai ya Dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa Dari huruf S, E Kita gabungkan saja dengan dot Kemudian ada huruf W, C Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Sedot W, C Sekarang kita cek jawabannya Benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Dimana disini ada huruf G Kemudian E Lalu disini ada jala ya Jala untuk menangkap ikan Kemudian disini ada gambar awan ya Gambar awan Dimana huruf N itu dicoret diganti menjadi huruf L Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari huruf G, E Kita gabungkan saja dengan jala ya Kemudian ada awan Dimana huruf Nnya itu diganti menjadi huruf L Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Gejala awal Sekarang kita cek ya Kira-kira jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Disini ada huruf K, E Lalu disini ada orang yang sedang menyelam ya Melakukan penyelaman Kemudian disini ada mata Lalu ada huruf N Kemudian disini ada gambar pejabat ya Atau presiden Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari huruf K, E Kita gabungkan saja dengan selam ya Kemudian kita gabungkan juga dengan mata Jadi Mnya kita gabungkan saja ya Kita jadikan satu jadi mata Dan kita gabungkan juga dengan huruf N Lalu disitu ada presiden ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar yang Atau huruf yang saling berkaitan ini adalah Keselamatan presiden Sekarang kita cek kira-kira jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya ya Dimana disini ada gambar bintang-bintang bulan Dan backgroundnya ini gelap ya Berarti ini menandakan malam hari Kemudian disini ada huruf K, E Lalu disini ada gambar labu ya Buah labu Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari malam ya Malam Kemudian ada huruf K, E Kita gabungkan saja dengan labu Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Adalah malam ke labu Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya ya Dimana disini ada gambar seekor belut ya Seekor belut dimana huruf T nya ini dicoret diganti menjadi huruf M Kemudian disini ada gambar dewa ya Gambar dewa Kemudian disini ada huruf S dan A Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari belut Dimana huruf T nya itu diganti menjadi huruf M ya Kemudian ada dewa Kita gabungkan saja dengan huruf S A Jadi tebakan yang kita dapatkan setelah merangkainya Kita mendapatkannya itu belum dewasa Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Disini ada gambar seekor geong ya Seekor geong Kemudian disini ada gambar botol Dengan lambang seperti ini ya Berarti menandakan ini botol beracun ya Botol beracun atau minuman beracun Atau bahan beracun ya Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari geong Kemudian ada racun Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah geong racun Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Disini ada gambar orang Gambar orang dari Bali ya Gambar orang Orang dari Bali Kemudian disini ada huruf N Lalu disini ada huruf G Kemudian disini ada gambar pesawat ya Gambar pesawat Sekarang langsung saja coba kita tebak ya Dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari Bali Kita gabungkan saja dengan huruf NG Lalu ada pesawat Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini adalah Baling pesawat Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Dimana disini ada gambar bunga ya Bunga Kemudian disini ada kantong Atau saku Lalu disini Disakunya ini ada huruf R A Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira akan memberikan jawaban yang seperti apa Dari bunga Kemudian ada saku Kita gabungkan saja dengan huruf R Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah bunga sakura Sekarang kita cek ya Jawabannya kira-kira benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Disini ada gambar lem ya Gambar lem Dimana huruf Lnya itu dicoret Diganti menjadi huruf C Kemudian disini ada gambar bata ya Batu bata Dan disini ada huruf N Lalu disini ada gambar layangan ya Layangan Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa ya Dari lem Dimana huruf Lnya itu diganti menjadi C Jadi jem Kita gabungkan saja dengan bata Dan juga huruf Nnya kita gabungkan ya Lalu ada layangan ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah jembatan layang Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Dimana disini ada lapangan ya Lapangan untuk olahraga Lapangan Kemudian disini ada menunjukkan dada ya Dada Sekarang langsung saja kita coba rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawabannya seperti apa Dari lapangan ya Kemudian ada dada Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah lapang dada Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Dimana disini ada gambar koper Gambar koper ya Kemudian disini ada gambar dasi Dimana huruf D nya itu dicoret Kemudian disini ada gambar orang ya Orang yang sedang mandi Dan disini ada huruf R Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa ya Dari koper Kemudian kita gabungkan saja dengan dasi ya Dimana huruf D nya itu dicoret ya Berarti tidak dipakai Kita hanya mengambil asinya saja Kemudian ada orang yang sedang mandi Kita gabungkan saja dengan huruf R Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Kooperasi mandiri Sekarang langsung saja kita cek ya Kira-kira jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Disini ada huruf G Kemudian disini ada gambar udang Lalu disini ada gambar lampu ya Dimana huruf U nya itu dicoret Kemudian disini ada pion ya Pion dalam permainan catur ya Pion Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari huruf Atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari huruf G Kita gabungkan saja dengan udang Kemudian ada lampu ya Dimana huruf U nya itu dicoret Berarti tidak dipakai Kemudian kita gabungkan saja dengan pionnya ya Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Gudang lampion Sekarang kita cek ya Kira-kira jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Dan ini adalah gambar terakhir dengan batas waktu Jadi disini kita harus cepat dalam menjawabnya Disini ada gambar seseorang menunjukkan kepalanya itu ya Berarti botak Dimana huruf B O nya itu dicoret Kemudian disini ada gambar tahu ya Jadi B O nya dicoret Jadi kita ambil taknya saja Kemudian ada tahu Lalu disini ada gambar darah ya Dimana huruf U nya itu dicoret Jadi kita hanya mengambil arah Lalu di gambar terakhir ini ada gambar jalan ya Gambar jalan Lalu disini ada pulang Dimana huruf T nya itu dicoret diganti menjadi huruf B ya Jadi pulang Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Tak tahu arah jalan pulang Sekarang kita cek ya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita sudah menyelesaikan semua soalan atau tebakan di level 7 ya Jadi di level 7 ini kita sudah menyelesaikan semua soalannya dengan baik dan benar Jadi misi di level 7 ini sudah kita selesaikannya Dan kita bisa lanjut ke level berikutnya Dan kita sudah mendapatkan ucapan selamat kamu sudah berhasil di level 7 Jadi setiap levelnya ya setiap akhir soalannya itu kita akan mendapatkan kata-kata motivasi ya Hanya dengan bersyukur hidup kita terasa sempurna Jadi setiap levelnya itu kita akan selalu mendapatkan kata-kata motivasi Jadi level 7 nya sudah kita selesaikan Jadi untuk video tebak gambar level 7 nya cukup sampai disini Terima kasih buat dukungannya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih